Selamat pagi teman-teman, saya di Jalan Senopati yang mengarah ke Bunda Resenayan. Kita coba melihat revitalisasi Jalur Perusian di sekitar Jalan Patimura yang merupakan ujung utaranya bertemu dengan Jalan Senopati. Nah ini masih di Jalan Senopati, kemudian berbelok kiri ke selatan adalah Jalan Patimura. Dari utara ke selatan, lalu nanti bertemu dengan Jalan Hasanuddin dekat Lok M, yang menjadi proyek perjalanan revitalisasi di tahun 2022. Nah ini penampakan dari ujung utara, Jalan Patimura, segmen timur teman-teman. Sudah ada lampu jalan yang sudah terinstall, jalan persediaannya cantik, lebar. Lalu nanti ada Jalur Hijau pembatas dengan Jalur Sepeda, kemudian Jalur Hijau lagi bertemu dengan Jalan Taya yang mengarah ke selatan. Ini segmen timur ya teman-teman. area yang sebagai masalah adalah pemukiman di sebelah kiri, lalu di sebelah kanan ada perkantoran, lalu di arah selatannya ada kawasan bisnis, dan bertemu dengan Blok M dan Terminal M di selatan teman-teman. Setahu saya untuk revitalisasi Jalur Pedestrian, rata-rata target akhirnya selesainya adalah bulan Agustus. Nah bagian kontruksinya saya rasa sudah terlihat, namun yang belum terinstall, sebagian besar adalah box tanaman. Namun di sebagian pemisah sudah tampak terlihat cantik ya, jalur hijau, jalur pemisah juga. Sudah terinstall Bougainville, ini mengarah ke selatan, mengarah ke Taman Mataram ya, di sebelah kiri. Ada juga Taman Jenggala, cukup banyak taman di area Kebayaran Baru ini. Kalau saya mengibaratkannya, Kebayaran Baru adalah semacam kopi paste dari Menteng, yang kawasan pemukiman juga, namun tertata dengan sangat baik. Banyak taman-taman yang cantik juga, dan penghijauan yang sangat baik. Kira-kira demikian teman-teman? Bagaimana? Ada komentar? Sudah baik ya teman-teman? Sangat ideal. Jalur kendaraan ada dua menuju ke selatan, dua menuju ke timur, lalu ada jalur sepeda di kiri dan kanan, serta jalur pedesian yang segmen barat dan segmen timur yang cukup lebar. Tinggal box tanaman ya. Jalan Mataram Taman yang cantik ya teman-teman, bersih, teramat. Jalan Mataram Halo, selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan Reda TVM. Pagi ini saya ingin eksplor repitalisasi jalur pedesian di sekitar Kebayoran Baru. Tepatnya di sekitar Jalan Patimura, ada juga Jalan Prunojoyo, dan Jalan Hasanuddin. Ruas jalan yang saling bersambung di ruas atau di area pemukiman di Kebayoran Baru. Ini saya berada di Taman Mataram, teman-teman. Tamannya indah, hijau, rindang, dan cukup terawat. Saya lihat ada petugas Binas Kehutanan yang sedang merawat area taman. Taman, tadi saya menggunakan satu M ya, satu N, satu M. Blok M Tanah Abang dari Blok M. Nah banyak juga tugas yang sedang merawat tanaman yang baru diinstal di jalur pedesian yang baru proses. Proses selesai ya, finishing saya rasa, karena bagian-bagian utamanya sudah di, konstruksinya sudah hampir selesai. Hanya di blok tanamannya yang belum terinstal, namun sebagian sudah ada dan sudah mulai dirawat dengan disiram, teman-teman. Cantik sekali, teman-teman, daerah ini. Ini Jalan Patimura, teman-teman. Berada di ruas yang membujur, melintang dari utara, membujur untuk saya, dari utara ke selatan. Merupakan kelanjutan dari revitalisasi yang berada di utara Jalan Patimura adalah Jalan Senopati yang dilakukan pada 2021. Medianya sudah sangat cantik, lalu jalur pemisah Jalan Raya dengan jalur pedesian juga sudah cantik, sudah terinstal, sangat lebar tanamannya ya, teman-teman. Nah ini bagian yang belum tuntas, namun sudah terlihat gambaran umumnya. Daerah ini semakin prestisius ya, saya rasa, teman-teman. Persis seperti yang ada di daerah sekitar Menteng, daerah Mapan ya, teman-teman. Kawasan pemukiman yang sudah tertata baik, namun jalur pedesiannya baru dibenahi secara lebih baik ya, pada tahun 2022 ini. Nah, teman-teman dari Dinas Kelutanan DKI sudah mulai menanam jalur sejauhnya, teman-teman. Kita menuju ke selatan. Nah, teman-teman dari Dinas Kelutanan, yang menginstal tanaman di box tanaman seperti ini. Juga area jalur hijaunya. Jadi ini double ya, teman-teman. Ada median, median di tengah, dengan pohon-pohon yang sudah rindang. Dan ada profil rendahnya juga tanaman. Lalu ada jalur, semacam jalur median untuk barangkali ini untuk sepeda ya, dibatasi lagi dengan jalur hijaunya. Baru masuk ke jalur pedesian dan jalur hijau lagi. Jadi cukup lengkap. Daerahnya cantik. Sementara di kiri adalah kawasan pemukiman. Ini berada di sekitar Al-Ajhar, sebelah kanan. Namun ini sebuah yang di sebelah timur ya, teman-teman. Luar biasa masif, pemerintah EKI. Nah, ini ada box. Salah satu kontrol juga mungkin, kontrol saluran. Jalannya juga sudah mulus. Di bagian jalur sepeda kemungkinan ini adalah untuk jalur sepeda sudah di asfal juga. Nah, ini masih ada kabel udara. Namun kalau saya baca dari informasi, bahwa jalur di Jalan Patimura ini, termasuk Jalan Trunojoyo dan Jalan Rasandudin di sebelah selatan. Termasuk target pembenahan jalur udaranya di tahun ini juga. Semoga terrealisasi sehingga lebih sempurna lagi ya. Ada jalur produsian yang lebar, jalur sejauhnya juga sangat lebar. Ada box pembatas juga. Semakin cantik dengan jalur udaranya direlokasi ke dalam SJUT ya. Semoga di tahun ini bisa tuntas. Jadi ini di bagian segmen timur. Juga di segmen barat teman-teman. Repitalisasinya ya. Amazing untuk yang ini saya rasa. Karena jalur hijaunya banyak sekali. Termasuk nanti di sebelah kiri, paling kiri. Di samping tanaman profil rendah yang menjadi dekoratif, dekoratif ya, bersifat dekoratif. Menjadi wilayah, menambah cantik wilayah maksud saya. Ini dari Taman Matara menuju ke selatan, teman-teman. Median sudah tidak ada problem. Sudah hijau dari awal. Namun segmen barat dan segmen timur yang direvitualisasi pada tahun ini. Sebelum ke segmen barat, kita selesaikan dulu menuju ke selatan ya, teman-teman. Kita eksplorasi ingin tahu lebih jauh. Sudah seperti apa penampakan di daerah selatan. Nah, ini teman-teman yang ke dalamnya sebenarnya wilayah lebih ke pemukimannya. Belum sampai ada jalur pedesian yang relatif baik ya. Jadi baru di jalan utama di Patimura ini. Ya, betul. Jadi ini ada sebagian yang berupa asfal ya, untuk jalur pesepeda. Jalur sepeda. Sebagian lagi berupa cor. Jadi jalan utama dipisahkan oleh jalur hijau, lalu masuk ke jalur pesepeda, lalu jalur pedesian, dan jalur hijau lagi. Jadi relatif lengkap ya, teman-teman. Nah, ini di depan area Mabes Polri. Mabes Polri ada di sekitar jalan Patimura dan juga jalan Trunojoyo ya, teman-teman. Ini salah satu bagian dari Mabes Polri. Sangat lebar. Dan hijau, teman-teman. Seperti halnya, kalau kita bandingkan, agak mirip-mirip dengan kondisi di area menteng ya. Banyak pohon besar. Kawasan yang sangat tertata. Dan sekarang mendapat sentuhan lagi berupa revitalisasi jalur pedesian. Ya, teman-teman. Ini wilayah setelah area Mabes Polri. Relatif baik, teman-teman. Tadi sempat ada sedikit dialog dengan Pak Satpam, Pak Polisi di sekitar Mabes. Ngobrol-ngobrol sedikit mengenai wilayah di sekitar sini ya. Sangat cantik, teman-teman. Namun, tentu saja masih ada pekerjaan. Terutama di box-box tanaman ya, teman-teman. Nah, ini persis di depan Mabes Polri, teman-teman. Seberangnya kurang lebih ya. Namun kita liput yang segmen timurnya ya, teman-teman. Juga teman-teman yang mengarah ke sekitar Blok M, Jalan Patimura, berbatasan dengan Jalan Hasanuddin ke arah selatan. Nah, ini masih pekerjaan tali air, teman-teman. Dan dry nase. Di dekat Jalan Nontol. Layang Nontol ya, dari Ciledug. Perempatan. Nah, ini teman-teman. Masih pekerjaan di sekitar perempatan yang pekerjaan dasar ya.